Di sisi lain pemirsa, aksi blokade Jalan Raya Kasian Jember yang dilakukan oleh warga mengakibatkan arus lalu lintas kendaraan berat dialihkan melalui jalur selatan. Namun hal tersebut dipersoalkan oleh warga Desa Mojo Sari, Kecamatan Puger karena dinilai akan merusak jalan yang baru dibenahi. Lalu lintas kendaraan berat terpaksa dialihkan untuk melewati jalur selatan karena adanya aksi unjuk rasa blokade jalan di Jalan Raya Kasian Jember. Kondisi ini ternyata sangat dikeluhkan oleh warga Desa Mojo Sari, Kecamatan Puger. Bahkan mereka berencana akan memblokade jalan tersebut untuk melarang kendaraan berat melintasi jalur Mojo Sari. Karena kelas jalan ini dinilai tidak cocok dilintasi kendaraan berat dari Tambang Gunung Sadeng. Jika hal tersebut dibiarkan, maka jalur Puger Gumukmas dianggap tidak akan bertahan lama dan cepat hancur sehingga masyarakat sekitar akan sangat dirugikan. Buat pengalian harus, Desa Mojo Sari menolak, warga Desa Mojo Sari. Karena kalau di Jemati, sebenarnya itu cepat usaha. Dulu pernah Jemati itu, sampai satu bulan sudah bisa jalan dia itu. Ya, menolak pokoknya. Sebenarnya sih, ya kami sebagai warga ya keberatan. Karena ini sudah lama sebenarnya ini, jalannya sudah rusak, sekarang sudah dimenahi, sekarang mau dilewati lagi. Terus bagaimana kalau nanti nggak rusak lagi? Apa yang harus bertanggung jawab nanti?